Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Mari kita lanjutin untuk main game fortune permit Untuk episode yang selanjutnya Yaitu episode yang keempat ya guys ya Kalau gitu langsung saja kita mulai guys Kita masuk ke dalam permainan game fortune permit yang kemarin Oke, kita gunain save data yang kemarin Dan kita tunggu loading Wih, cepet banget loadingnya Nah, ada seperti sirinnya yang berbunyi Ini menandakan bahwa ada lagi pasien di klinik guys Kalau gitu langsung saja kita pergi cek di bagian klinik Siapa ya yang sakit Oke, perasaan baru-baru kemarin kita ngebatin beberapa pasien Dan sekarang ada lagi pasien yang sakit guys Aduh, kenapa keluar masuk ini Oke, mari kita cek ternyata ada guys ya Di kamar atau kasur nomor 4 ada yang sakit guys Namanya Derek Oke, mari kita cek pasien berikutnya Nah, katanya kakinya terasa aneh Kaki lutut Oke, lutut guys Mari kita cek bagian lutut yang sakit Nah, ini dia Kita diagnosis Wow, ada permainan singkat lagi guys Disini Nah, ini yang bikin kadang-kadang suka ngeblank sendiri guys Tuh kan Nah, error Ah, gagal Susah guys ya Kalau ikutin permainan pasalnya ini Aduh, gagal guys Ini Tapi bisa lah ya Meskipun gagal Tetap akan muncul diagnosis dari penyakitnya guys Karena itu Pasalnya hanya untuk satu kali Waduh Kok gak muncul ya Ah, ulang lagi Perasaan kemarin satu kali aja tetap bisa ya guys Mungkin karena gak cukup kali ya Aduh, lewat guys Oh, tidak Aduh, gagal lagi guys Mampus Ah, gagal guys Yah Makin dikit Nah, error lagi guys Kita lihat ya Yah, diagnosis lagi Berarti kita harus nyelesaikan permainannya ya guys ya Minimal setengah lah ya Dari batas yang diminta Dari batas yang diminta Oke Aku harus fokus Untuk menyelesaikan permintaan atau diagnosis Aduh, gagal guys Dari penyakit ini Ah, tidak Ah, gagal lagi guys Yah Susah, susah guys Susah guys Kalau panahnya Miring Makin kurang guys ya Ini percobaan yang ketiga kali Oke, kita masuk percobaan yang keempat Aduh, puyeng aku guys ya Ini sampai empat kali diulang ini Bisa-bisa Disini doang ini Gak sekelar-kelar Oke Oh, kita harus Pas udah masuk panah Baru Kita pencet Baru sukses guys Nah, kelar juga Akhirnya Yeay Sukses guys Setelah percobaan yang keempat Sampai puyeng aku guys ya Nah, kita lihat Oh, ternyata lututnya Rasa gatal Ada legatal di bagian lututnya Kita akan obati dengan Herbal param Herbal penetralisir Oke, mari kita buat obat untuk Pak Derek Kita pulang dulu guys Saatnya kita bekerja jadi dokter Kita buat Herbal untuk Pak Derek Oke, let's go Kita masuk Nah, mari kita buat Langsung muncul tanda seru ya Di bagian Pembuatan tabung herbalnya Terkonek gitu ya guys Oke, mana nih Obat param herbal penetralisir Oh, ini Oke, mari kita bikin Waduh, banyak banget Pasel yang harus disusun Rame guys Aduh, ini deh Pusing udah kalau kayak gini Mau pakai yang mana ya Oke, kita pakai Pasel tiga guys ya Biar kelar cepat Kalau kita pakai Pasel yang tiga Oke Next Aku suka pakai Pasel yang Angkanya tiga gini ya guys ya Biar cepat aja gitu Oke Next, kita pakai Daun cemangi Habis kali ya Oh, cemanginya habis guys Lalu kita mau pakai apa nih Tersisa Batu ini ya guys ya Oke Dan ternyata bisa guys Bahan-bahan yang kita Mau pakai bikin Lengkap Wow, keren ya guys ya Kayak dibikin benar nih Oke, mari kita kirim Obat herbal Param penetralisir Kepada Pak Derek Oke Waduh, misi yang kemarin aja Belum kelar ya guys Untuk buka Akses tempat baru Belum aku selesain Malah sibuk Ngurusin pasien Oke Makin kesana Makin susah ya guys Oke Minta obat ini Pak Derek Oke Wow, langsung sembuh guys Kelar udah Yeay Perawatan untuk Pak Derek Kelar Waduh Kepuasan Kok bisa Aduh Kok belum sembuh sepenuhnya Gimana nih Pak Derek Gimana nih Pak Derek Mungkin setiap game Sama aja ya guys ya Yaitu bagi-bagi hadiah Oke Mari kita Kemana nih dulu ya Coba kita masuk Ini Ada warga Mari kita ajak Ngobrol Coba aku kasih Hadiah ya guys Wow Langsung naik Tapi gak langsung penuh ya guys Oke Wow Keren Coba kita tutup Wah Tapi masih kurang nih Coba kita kasih lagi Apa ini Seperti game lainnya Gak ada batas kali ya Untuk pemberian hadiah Oh dia gak mau juga Kalau kita kasih Hadiah terus-terusan guys Dia sendiri yang langsung nolak Oke Kalau gitu Mari kita kerjakan Tugas lainnya Karena kemarin itu Tugas untuk Memberesin Tempat baru Itu belum kelar ya guys Karena aku tutup Permainannya Di saat Belum selesai Oke Mari kita ke hutan Padang hijau Kita lihat dulu Misinya Apa aja yang masih kurang Untuk kita cari Oke Sekalian kita Cari-cari bahan Untuk Bikin Ramuan lagi ya guys ya Siapa tau ada lagi warga yang sakit Kita gak sulit nih Cari bahan-bahannya Kalau gak salah sih Kekurangannya itu Lebih kepada Kayu guys Kayu dan juga Batu Oke Dimana sih tempat yang kemarin Sampai aku Puyang juga nih Ini area masih baru Ini area masih baru ya guys ya Jadi Dimana ya Kita agak Pusing Dimana ya Tempat yang kemarin Yang dimaksud Oke Disini guys Mari kita lihat Apa saja yang kurang Nah Masih kurang Kayu Sebanyak 100 lebih Dan juga Batu Sekitar 20an guys Oke Mari kita Pergi cari Kayu sebanyak-banyaknya Untuk Segera membuka Tempat ini Dan ternyata Untuk menjual item Kita harus Setelah aku baca-baca Sedikit ya guys ya Informasi tentang game ini Kita harus Membuka Lahan baru Agar bisa Membuka tempat Pengiriman barang Atau tempat Menjual barang Oke Aku akan semangat Untuk hancurkan Semua kayu Yang ada disini Kayu dan batu guys Oke Biarin deh Abis tenaganya Kita explore aja guys Nah disini Banyak nih Yang berkilau-kilau Oke Mantap Waduh Yeay Next Kita coba Untuk kayu Semoga Beberapa kayu aja Udah cukup kali ya Ini butuhnya Seratus lebih Dan satu kali potong itu Cuma dapat Empat sampai lima kayu Luar biasa ya guys Jadi kita harus Motong Mungkin puluhan Pohon Untuk mendapatkan Seratus lebih kayu Sekalian aja Aku potong-potong Yang ini guys ya Ini bahan tambahan Aduh Petku udah laper Oke Mari kita kasih makan Aduh aku cambok Petnya Oke Mari kita kasih makan Dulu Dia kelaperan guys Untung aku punya Madu di dalam Tas Yang bisa dia makan Oh ini Bar Heartnya ya guys ya Oh ternyata Setiap Bahkan Peliharaan pun Ada bar Heartnya guys Jadi ini Mungkin Kita akan Mendapatkan Predikat Dokter yang baik hati Kalau kita Bisa capai Heart ini Oke Cemangi guys ya Kemangi Tapi aku biasa Sebutnya Cemangi Oke Mari kita cari Lagi kayu guys Nah Ini dia Pohonnya Wow Mantap Wih Dapat Sekalian item Tambang ya guys Apa di game ini Enggak ada Tambangnya apa ya Atau Tambangnya Seperti ini ya guys Di area luar Seperti di area Quarry Di permainan Star Rivaly Oke Waduh Ada singa Mau Oke Kita hatam Guys Wadidaw Dapat Item Oke Let's go Kita pergi Cek dulu Sebelum lanjut Udah sebanyak Ini Atau masih Kurang Wow Untuk batunya Udah komplit Tersisa Untuk Kayu aja Oke Let's go Kita cari Kayu lagi Guys Entah sebanyak Apa lagi nih Kayu yang harus aku kumpulin Untuk membuka Tempat baru ini Soalnya Kalau kita gak buka Tempat baru ini Maka kita gak akan Pernah dapetin Gold Dengan cara Menjual item Soalnya Syarat untuk Membuka tempat Penjualan item itu Harus membuka Tempat baru Di area sini Oke Kita hancurin sekalian nih Monster Lucu ya Monsternya guys ya Kayak Pokemon Oke Apa nih Spore Spora Oke Mantap Mari kita potong Pohon guys Waduh Kira-kira Berapa lagi ya Pohon yang harus aku potong Biar mencukupi Permintaan Dari Tempat baru Yang akan Kita buka itu Kalau gold Udah cukup guys ya Ini aku dapetin gold Dari kerja Parwaktu Di kantor polisi Ya Mesti misahin Gitu ya guys Wow Ternyata Semakin besar Pohonnya Semakin banyak Kayu yang Kita potong guys Oke Kalau gitu Kita harus potong Kayu yang ukurannya Gede-gede ya guys Oke Nanti aja ini Kita skip dulu Banyak item Nah Sebelum itu Aku harus lawan dulu nih Monster Terbiru Ganas Oke Mampus Udah mantap Oke Next Kita potongin Kayunya Aduh Tenagaku Langsung habis Guys ya Tinggal dikit Wow Tebas aja Sana sini Oke Kita kesini lagi Aduh Ini kalau motong Nggak jatuh di air Kan biasanya kalau di start di pali itu Kalau kita motong pohon di area miring Kayunya jatuh di air Nggak ya guys Syukurlah Kayunya nggak jatuh di air Oke Meskipun banyak banget Daun-daun yang bisa kita petik disini Tapi Karena Tenagaku udah hampir habis Mari kita pergi cek dulu Di area Tempat Pembukaan Atau area yang baru Kita akan buka ini Ya salah guys Ya ternyata Masih kurang guys ya Masih kurang Berapa nih 100 Masih kurang 50-an guys Aduh Banyak banget nih 70 lagi guys Tapi disini udah habis kayunya Kalau gitu mari kita pulang dulu Nanti kita lanjut lagi Next day Ini udah malam Terus Heartnya juga udah habis Heartnya masih banyak ya guys ya Yang habis itu Tenaganya Kalau gitu kita balik aja Kita pulang guys Dimana nih Alamat rumahnya kok Aku tersesat di Area sini Perusahaan ini Aku udah lewatin dari tadi ya guys Oh kita lewat sini guys Ternyata Salah jalan Oke Wih Nggak ada kilau-kilau gitu ya guys Kalau kita lihat di peta Wah Disini ternyata Masih banyak kayu guys Oke Aku rela pingsan Biar dapat Lebih banyak kayu Dengan segera Oke Disini Bisa pingsan kali ya Pingsan atau enggak ya Kalau disetar dipalik Kalau terlalu semangat kerja itu Karakternya bisa langsung Pingsan ya guys Wow Ada seperti tanda kecapean Oke Mari kita balik Kita balik dulu guys Nggak usah terlalu dipaksain juga Kita datang lagi besok Oke Wah Jadi otomatis Lampunya nyala Kalau kita lewat ya guys ya Nih Semua lampu langsung terang Padahal awalnya gelap Nah Mereka mati lagi Pas kita tinggalin Lampunya Jadi kayak Kelap-kelip guys ya Oke Kita masuk ke rumah Dan kita lanjutin Besok Semoga sih besok Nggak ada terlalu banyak tugas Untuk ngobatin warga lagi ya Karena itu akan mempersulit kita Untuk membuka Tempat baru Dan kita masuk Hari Kamis Oke let's go Udah sampai aja Di hari Kamis ya guys Pasti aku duga-duga Ini Pak Mayor datang lagi Oh enggak ya guys Wow Apa nih Ada cutscene guys Oh ini aku maksud guys Tempat pengiriman barang Nah Lihat ini Nah kotak pos ini Kita bisa isi Dengan item-item ya guys ya Waduh Siapa ini Waduh Pak posnya masih Masih Ini ya guys ya Cara tradisional gitu Ini pake hewan Untuk nganterin Itemnya Oke Yeay Akhirnya aku buka Kotak pos Nah Disini kamu bisa menjual Ramuan apapun Yang melalui kotak ini Dan akan dibeli oleh Asosiasi medis Kamu bisa menjual Lebih banyak Ramuan setelah Merenovasi kotak posmu Burung pos Akan mengambil Semua ramuanmu Tepat jam 17 Setiap harinya Pastikan Kamu telah mengambil Kembali ramuan yang Tak ingin dijual Sebelumnya Oke Berarti kita udah Bisa kirim ramuan ya guys ya Oh ternyata setiap Kotak ini Hanya terbuka 6 kotak Di awal guys Oke Oh cuman ramuan ya Yang bisa dijual Oke lah Kalau begitu Kita pergi ke klinik Apakah Pasien yang kemarin Sudah pulang Atau masih Tinggal Oh udah pulang guys Oke Mari kita Belok-belok dulu guys Aku mau kasih hadiah Kepada warga ini Aduh kok dia gak Mau diajakin Ngomong ya guys Wah Langsung naik Ini orang yang kemarin Kalau gak salah Aku kasih hadiah ya guys ya Coba aku Tanya lagi Yeay Orang yang sama ya guys ya Jadi Kita harus kasih orang yang sama Untuk cepat-cepat Menaikkan Heart warga Jadi aku harus hafal-hafal Gitu ya Mukanya ya guys ya Nah ini kemarin yang sakit ya Oh ini Aku kasih hadiah aja Oh hadiahnya habis guys Ya sudah Kalau begitu Mari kita pergi ke Kemana ya Oh iya Kita harus ke hutan Untuk menyelesaikan Untuk menyelesaikan Membuka Tempat baru Yang masih kurang Kayunya ya guys ya Kemarin kita cuma Ngumpulin Beberapa kayu Belum sampai Masih kurang 70 buah kayu Untuk membuka Akses Ke area baru tersebut Oke Let's go Kita jalan ke hutan Hari ini aku harus Ekstra semangat Untuk Ngumpulin Kayu guys Oke Kita tebang-tebang Pohon lagi Semoga Dapat kayu Lebih banyak Hari ini Dan misi Untuk menuntaskan Tempat itu Kelar Oke Aku juga penasaran Apa sih yang ada Di belakang Tempat itu Oke Mari kita Hancurkan Semuanya Habis dari sini Kita bikin Ramuan ya guys ya Buat dijualin Sebelum jam 17 Oke Next Kita jalan Oke Wow Lumayan Lumayan banyak guys Asik bener guys ya Potong pon Kayak Gak ada rasanya gitu Oke Komplit Aduh Ada macen guys Macen beruang Aduh Ini nih Musuh beratnya Wow Ini nanti Buat kasih makan Petku Jadi aku harus Ambil dikit Wow Udah 200 Wah Dikit lagi guys Beberapa Kayu lagi lah Kita Perluin Sekitar 18 Kayu lagi Oke Kumpulin sedikit lagi guys Biarin Tenagarnya Habis Yang penting Kayunya Komplit Sudah Untuk hari ini Ya Kemarin Aku potong Disini Pohonnya Sisa 1 ya guys Habisan nih Pohonnya Oke Let's go Kita turun Eh eh Kenapa Aku pukul Ya Kurang dikit lagi Kurang-kurang 20an Atau 18 Gitu ya guys Dimana nih Area mana lagi nih Yang harus aku datangin Udah disini Kemarin Udah Aduh Coba aku ke area Belokan sini Kali ya Semoga disini Ada pohon Ada pohon gak ya Ya Ternyata ada guys Mantap Semoga Ketiga pohon ini Menyelesaikan Misi hari ini guys Biar aku bisa Fokus untuk Bikin ramuan herbal Aduh Aku diserang balik guys Nah Aku namain Monster ini Pokemon Aku gak tau Namanya siapa Yeay Sisa satu pohon Mari kita pergi cek Kembali tempat itu Oke Komplit Oh Ternyata di atas Masih ada Aduh Ini museng nih Gak kapok-kapoknya nih Gangguin mulu deh Oke Masih bisa guys Tenaga masih cukup Mungkin Kalo udah selesai Dari sini Kayaknya udah gelar deh Ini dapet Kayunya cukup banyak Oke Tinggal satu kali Nah Komplit Oke Mari kita pergi Cek di Tempat tadi Sepertinya Kayunya udah cukup Kita cek Oke Yeay Cukup guys Disini malah lebih Udah Oke Mari kita lihat Cutscene nya Baiklah Ayo kita Bersihkan Longsoran Oh ini ternyata Tanah longsor ya guys ya Aku kira Tebing Ternyata ini Akibat Longsor Waduh Ini jalan baru Oke Mari kita pergi Ke area baru dulu ya guys Kita udah dibukain Sama Pak Forest Dan juga temannya Atau istrinya ya Aku gak tau Itu istrinya Atau temannya Oke Kau dapat mengakses Dan menjelajahi Area baru Sebelumnya terkunci Setelah Permasalahan yang Kamu temui Di seles di lapangan Area baru tersebut Menjumpai Lebih banyak Material liar Dan tentangan baru Setiap kali ada Area baru yang terbuka Akan ada permintaan baru Di papan Pasang Layanan masyarakat Oke Wow Ada monster baru guys Sepertinya ini monster Monster mirip Aduh Oh ini dilindungi ya guys Ada tanda di kepalanya Aku main pukul-pukul aja Udah Ternyata ini Hewannya dilindungi guys Wow Cukup luas juga ya Area barunya Nah ternyata ini Hewan-hewan semuanya Dilindungi nih Terus kita Diminta apa nih Masuk ke area baru Oh ada Tumbuhan baru ya guys Ini Entah ini tumbuhan apa ya Kok gak bisa diambil ya Oh jagung Mantap Dapet jagung guys Nah semakin dalam Semakin bingung Cara keluarnya Aduh Mampu sudah Oke Sepertinya Petku lesuh Karena aku tidak kasih makan Ayo kita makan dulu guys Aduh Aku kasih madu aja ya Soalnya jagungnya Baru aku dapet Tak mungkin mau aku kasih jagung Yang baru aku dapet Mana satu doang lagi Waduh Ada macan guys Waduh Ada macan disini Wow Aduh Aduh Serangannya lebih parah nih Daripada beruang Aduh Beruangnya juga Waduh Menyerang balik dia Aduh parah nih Kok menyerang balik Aduh Mampu sudah Bisa-bisa mati Ditambang nih Ditambang Bukan setelah dipali ya guys Tambang Aduh Ini bukan Setelah dipali ya guys Aku mati ditambang Katanya Lupa guys Oke Mari kita pulang aja dulu Karena Aku juga udah capek Kita keluar dulu Dari area ini Kita balik ke rumah aja Guys ya Nanti kita sambung Besok Oke kita pakai Cara salto-salto dulu guys Sampai lupa Ada cara salto-salto Untuk pulang Aku terlalu Bersemangat Aduh Kenapa naik lagi Yah Lupa jalan pulangnya Lewat mana nih Luas banget nih Areanya Makin dibuka Area baru Semakin pusing Nah udah jam 15 40 Masih bisa kali ya Aku bikin ramuan Untuk dijual Karena katanya Burung itu akan datang Setiap jam 17 Untuk ambil ramuan Oke Kita salto Oke kita sudah keluar Kita pulang guys Untung jarak rumah dari hutan ini Nggak terlalu jauh Wih Coba kita lihat Papan pengumuman Yang katanya Setiap Saat ini Ada warga yang minta Sesuatu Oke Untung rumahnya Nggak terlalu jauh Dari sini Oke Mari kita Aduh Suka keluar sendiri guys Mari kita bikin Resep Yang bisa dijual Untuk dapetin gold Kita cari yang harganya Agak tinggi ya guys Jadi kita dapat Bonus lebih banyak Oke Coba kita bikin ini Ramuan Apaan nih Aduh Ternyata semakin tinggi Harganya Semakin banyak Juga nih Puzzle yang diminta Oke Untung aku udah Seharian mencar Ditambang ya guys Ditambang di hutan Maksudnya Oke Mari kita bikin Mantap Tetesan matahari Berubah Menjadi Dewa langit Bukan Bukan kayak gitu ya guys Aku jadi inget Kayak poor ranger Gitu Oke Kita pulang Beres Eh Ini Kalo kita masuk Suka ketindih sendiri ya guys Kalo keluarnya Oke Let's go Kita tutup Untuk hari ini Dan Kita akhiri Permainannya Dan kita masuk Untuk hari Jumat Ya Ada pemberitahuan lagi Si Rinne nya Bunyi guys Ini sepertinya Ada lagi warga yang Sedang sakit Kalo gitu kita Jumpain dulu Uangnya langsung Masuk ke dalam Inventory Guys ya Oke Kita coba Lihat Siapa lagi yang sakit Ternyata ada pasien Bagus nih Kalo Semua Tempat tidurnya Ini berisi Jadi Aku bisa Obatin Lebih banyak pasien Oke Ada pasien Sakit guys Dia mengeluh Di bagian Atas Lengannya Oke Tapi sampai sini dulu Nanti kita obatin Di next episode Karena Udah selesai Sampai sini dulu Nanti kita lanjut Lagi Untuk main Gameplay Fortune permit Di hari Berikutnya Atau next day Bakin seru nih Pokoknya Jadi Jangan sampai Ketinggalan Dan terima kasih Yang sudah menonton